Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channel saya Wali Ibn Wardah Backgroundnya Espas Disini ada packingan Udah pasti unboxing Sesuatu yang akan saya pasang Di Espas Sesuai judul sebenarnya Nanti saya berkali-kali Memberikan tutorial agar Yang kebetulan Se-alir dengan saya Atau kebetulan patat yang dipasang Atau yang digunakan itu sama Itu bisa buat acuan Nah Selamat pagi Bagaimana keberadaan dulur-dulur Semoga selalu benar dengan sehat Murah setinya Ya jangan bosan Anak Kalau berangkat kerja Keingat ada ini Yang sudah datang Di hari yang lalu Kalau berarti ini Barangnya palsu Biar bisa di Retur Atau di Tuker Nah Awal tahun kemarin Awal tahun Iya Awal tahun Tapi sudah bulan apa Itu saya Service besar mobil ini Ganti oli dan sebagainya Sampai water pump Itu saya ganti Timing belt saya ganti Oli juga saya ganti Nah sekarang itu Sudah di 10.000 km Nah saya patoannya itu Sekarang nyari oli yang murah Aduh Lalu dulu saya menggunakan HX5 Yang warna kuning Itu bisa Secara kilometer Bisa bertahan 5.000 Tapi kok Kayaknya dengan Durabilitas saya Eman-eman ya Saya sekarang berpikiran Saya sekarang berpikiran Mending Lumayan Seregep Ganti oli Dengan olinya mungkin Kualitas di bawahnya Tapi original Dan Untuk menjaga itu tadi Nah akhirnya Saya Sekarang beralih ke Ini yang akan saya buka Yaitu Cell HX3 Yang botolnya warna merah Nah kalau cell itu Saya naknya bisa Scan barcode Yang itu menanjakan Original Dari cell Atau bukan Karena banyak KW nya Kayak gitu Ini saya dapat harga Di 190 kurang sedikit 180 kurang sekalian Dan untuk Espace itu Kalau sama filter oli Anggap saja 3,5 sampai 3,7 Kayak gitu Nah Di mobil ini Saya sekarang penggantian Di 3.300 km Ganti oli Atau 3.500 Jadi pokoknya 10.000 itu Saya ganti 3 kali Dan ini Saya perjalanan Balik ke Jegja kemarin Sudah di 10.000 Puluhan Kayak gitu Nah Jadi udah Kalau terus Saya mengganti Filter oli Sekalian kelipatan 10.000 Biar enak Jadi Tidak susah Nginget-nginget Pokoknya di 10.000 Ganti oli yang ketiga Bilanya Itu sekalian Ganti oli Nah filternya Itu ganti filter Filter olinya Sedang UTW Menuju ke Jogja Ya udah Saya amboksi Yang seperti ini dulu Ini saya beli dari Solo Tokonya itu Saya All shopnya itu Di Shopee Pokoknya hati-hati Kalau beli online Yang ada Scan barcode Itu Saya akan ditanya Jadi tips saya itu Yang pertama Ditanya Boleh saya scan Sendiri atau enggak Kalau enggak Langsung saya skip Kayak gitu Kalau boleh Baru saya akan Maju Dan Ya saya nyari toko Yang rata-rata Seperti itu Saratnya untuk bisa scan HP-nya itu Harus yang bisa Support Pindai QR QR Nah nanti kan ada QR-nya Di dalam tutup Kalau di HP Samsung Itu paling atas Terus geser Terus paling sini Itu ada Pindai QR Pindai QR Nah saya Gelapkan Saya terangkan Di sini Nah itu Di habis Langsung Karena rata-rata yang bisa Pindai QR Itu yang NFC Tapi sekarang HP Sudah Pembanyakan NFC Ini Kemasannya Plastik Dalamnya pasti ada Kardos Di sini ada Apa namanya Ini Resi Resi ada Itu punya Terus ada Keterangan Fragile Biasanya Oli-oli itu Tidak mau kirim Keluar Apa itu Di luar Jawa ya Jadi maunya itu Hanya ada di Jawa saja Langsung Kita Buka Saja Seperti ini Jadi di dalamnya Ada kemasan Olinya Ini saya beli Sekalian Dua Dua botol Kalau tidak salah Dua botol Ya Oh enggak Oh enggak Jadi ini Oli Satu Oli Dua Oh iya Saya sekalian beli Selang SGP Kayaknya jarang KWnya Kalau SGP Jadi pasti Original Nah Untuk cara Scannya Itu langsung Saya dekatkan saja Langsung ke Tutorial Aslinya Yaitu Cara Scan Barcode Original Apa ini Punya Shell Yang pertama Ini kita Keletek Ini sekarang Saya Di speknya itu HX3 20W 50 Untuk Espa saya Kita Buka Nah Disini Untuk barcode Kita seperti ini QR Terus kita Poiskkan ke Bagian Logo QR Nah Sudah ketemu Seperti ini Baru kita buka Di Browser Terus kita Mohon Geser ke kanan Bismillahirrahmanirrahim Sampai mentok Terima kasih Baru kita Lanjutkan Coba kita lihat Nah Kode Benar Ini Olinya Original Kayak gitu Ini yang pertama Kita cek yang kedua Kalau yang kedua Kita kembali Kita Keletek Lagi Ya Kita Keletek Terus Terus kita Arahkan Ya Arahkan seperti ini Sampai dia Nah Disini ada logo HP nya Sudah berubah Seperti ini Baru kita Buka Browsernya Disitu Kita Geser lagi Sampai tulisan Terima kasih Kita Lanjutkan Kode Benar Nah Kalau sudah seperti ini Sudah dipastikan Apa itu Oli saya Itu original Ini berlaku Untuk semua jenis Oli sel ya Baik yang Literan Satu liter Untuk motor Maupun untuk Mobil seperti ini Nah Semoga saja Video singkat saya Kali ini Bermanfaat Buat dulur-dulur Ya yang Mau seperti saya Olinya ganti Sel Silahkan Apa itu Bisa cari Di all shop Atau langsung Ketokonya saja Biar ganti Oli Langsung di tokonya Tapi biasanya Agak mahal Mungkin sama Ganti di 200 Mungkin ya Dan itu memper Karena harus ngolong-ngolong Kalau yang ceper Kayak gini ya Bukan ceper Sebenarnya Karena Itu loh Pancian yang ada Di kanan kiri Di sempit Ya Omstum ya Terima kasih Dulu-dulu yang sudah menonton Semoga Selalu Apa ya Saya bisa memberikan Video-video Rutin Seadanya Dulu ya Cukup sekian Bye-bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Jibra Espas Ceperi Wong Pajitan Peleg Gincu TE3TJ BIN BIN Terima kasih.